Oke, halo Brother Motor Plus Brother Great Motor Sekarang kita sudah sampai Di Pulau Gadung, Jakarta Timur Setelah tadi kita mulai Turing dari Puncak Bogor, Jawa Barat Nah, kita sudah Rasakan, gimana Sensasinya naik Honda New ADV 160 Yang tipe tertinggi Yaitu ABS Nah, meskipun touring Dalam jarak kurang lebih 120an kilometer Termasuk touring mini Tapi lumayan juga Ada plus minusnya Dari motor baru Honda ini Kalau untuk dari Desain dan fitur-fiturnya Brother bisa lihat di Motor Plus dan channel Youtube Great Motor Ada beberapa Honda ADV ADV 160 Semuanya tipe ABS Yang dicoba Bareng-bareng teman-teman media juga Bersama Astra Honda Motor Atau AHM Seperti ini Area kokpitnya Kita nyalakan terlebih dahulu Kita nyalakan terlebih dahulu Untuk panel instrumen Full Digital ini Sudah dibahas sebelumnya Di channel Great Motor Brother bisa Lihat lebih lanjutnya Ada Tepometer Hingga Konsumsi bensin rata-rata Nah Untuk pengaturannya Brother Tinggal pakai Tombol ini Dari kanan Atau atas bawah Cukup lengkap Dan ini Sekaligus menjadi Pembeda Antara Honda New ADV 160 Dan generasi sebelumnya ADV 150 Nah Ini Area kemudinya Kalau Brother Perhatikan Ini Area kemudinya Sedikit lebih rendah Dari ADV 150 Sisanya Tombol Saka sebelah kiri Dan kanan Kurang lebih Sama Kesannya terasa Banget Jujur Menurut Saya Pribadi Ketika Menaiki Honda ADV 160 Ini Dalam Jarak Kurang lebih 120an Kilometer Dari Puncak Menuju Jakarta Tempat Kulogadong Ini Cukup Nyaman Untuk Tinggi Saya Kurang lebih 179 Kilometer Dan Berat-Badan Yang cukup Gemuk Yaitu 90 Kilogram Masih Nyaman Nah Ini Area Kemudinya Seperti ini Brother Lalu Fitur Fitur Keyless Yang sudah Direview Sebelumnya Ada Tunggu ke Job Dan Tanki Bensin Oke Dan Ya Ada yang Lebih Menarik Lagi Ya Itu Tinggi Joknya Tinggi Jok Dari Motor Baru Ini Ternyata Lebih Rendah Dari ADV 150 Kalau ADV 150 Tinggi Joknya Itu Sekitar 795 Millimeter Sedangkan Yang Terbaru Ini ADV 160 780 Millimeter Ada Jarah Sekitar Belasan Millimeter Itu Cocok Banget Buat Badar-Badar Atau Yang Calon Pembeli ADV 160 Yang Tingginya Kurang Dari 170 Zentimeter Bisa Lebih Nyaman Selain Tempat Duduk Saya Pribadi Merasakan Ya Dari Area Shockbreaker Shockbreaker Antara Shockbreaker Depan Dan Belakang Karakternya Cukup Berbeda Kalau Tadi Dalam Perjalanan Karakter Suspensi Depan Itu Cenderung Lebih Empuk Dibanding ADV 150 Dengan Dengan Jenis Shockbreaker Telescopic Seperti Pendahulunya Juga Dan Belakangnya Juga Sama Namun Dibuat Lebih Keras Bukan Tanpa Alasan Supaya Turing Menggunakan ADV 160 Ini Gak Cuma Nyaman Buat Dipakai Sendirian Namun Juga Untuk Boncengan Jadi Kalau Secara Riding Position Cukup Nyaman Hanya Saja Dari Joknya Ini Lebih Tipis Namun Itu Tadi Ada Penjelasan Di balik Itu Dan Juga Shockbreaker Nah Kita Balik Lagi Ke Hal Yang Positif Dari Motor Baru Ini Yang Pasti Dari Segi Mesin Mesin Sudah Pakai Mesin Baru Bukan Cuma Dari Pendahulunya Yaitu ADV 150 Yang Di Upgrade Benar Pakai Teknologi Baru Yaitu ESP Plus Yang Jujur Saya Pribadi Merasakan Tarikannya Lebih Mantap Jadi Cocok Banget Tadi Ketika Dipakai Untuk Di Kondisi Track Yang Menanjak Cukup Terjal Dan Juga Kondisi Berbatu Jadi Cukup Aman Menaiki Motor Baru Ini Kurang Lebih Gitu Aja Kalau Dari Review Dari Cara Berkendara Review Cara Berkendara Enaknya Gimana Dan Tidak Enak Dimana Nah Berhadar Kalau Mau Membeli Motor Baru Ini Harganya 39,25 Juta Rupiah Untuk Area Jakarta Itu Untuk Tipe ABS Nah Ada Lagi Tipe CBS Atau Kombi Brake System Yaitu Lebih Murah Yang Dibanderol 36 Juta Juga Untuk Area Jakarta Nah Kira Kira Kalau Brother Sendiri Lebih Memilih Tipe ABS Atau CBS Langsung Tulis Ya Di Kolom Komentar Oke Gitu Dulu Brother Jangan Lupa Pantengin Terus Video Video Di Tablet Motor Plus Dan Juga Subscribe Channel Youtube Di Grid Motor BC survive Noping Tipe Tipe like ぁ MARIUS